Intro Saya hadir di Cianjur karena menurut prediksi di tanggal 27 ini arus akan dimulai sangat besar ya maka jalan tol jam 5 sore nanti kalau tidak salah akan disatuarahkan sampai tanggal 30 dan kenapa di Cianjur? karena Cianjur ini adalah tempat pulang pemudik yang sangat banyak penduduk Cianjur sendiri hanya 2,6 juta yang mudik ke Cianjur itu 1,2 juta sehingga bayangkan ada 1,2 juta manusia pulang dan tadi saya monitor di salah satu bis sudah berdatangan dari mana-mana setelah saya survei setengahnya adalah Cianjur Selatan kemudian kita memastikan titik perbatasan tadi sudah disimulasikan oleh polisi kelihatannya aman terkendali juga sesuai himpuan kita terus mempromosikan vaksin booster supaya para pemudik saat sholat idul fitri berinteraksi tentu mendapat perlindungan dari vaksin nah saya mengapresiasi Pak Bupati dan jajaran yang sudah menyiapkan kenyamanan ini agar mudik bisa lancar dan aman plus ada bantuan dan hibah 10 miliar untuk Cianjur di tahun ini untuk memperlancar urusan lalu lintas ada lampu jalan, ada CCTV dan lain-lain nah mudah-mudahan terus bisa kita satu hal yang harus diperhatikan di wilayah ini adalah puncak ya biasanya puncak tidak lebaran saja sudah padat dan macet apalagi nanti orang berlomba-lomba untuk mungkin berlibur di area-area tersebut nah minimal di wilayah Cianjurnya kalau bisa sudah terantisipasi itu saja dan saya berharap masyarakat bisa memanfaatkan diizinkannya mudik ini dengan tertib sebaik-baiknya tetap jaga prokes sehingga tidak ada kasus-kasus covid lonjakan selama mudik dan setelah ini selamat menikmati